Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO memastikan stok kebutuhan pangan menjelang Natal dan juga tahun baru 2023 ini relatif aman. Bahkan, ketersediaan stok pangan di retail modern telah diantisipasi sejak 3 dan 4 bulan lalu. Menurut Ketua Umum APRINDO, Roy Mande, pihaknya menginstruksikan semua anggota retail modern di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan lonjakan permintaan menjelang Nataru sejak jauh-jauh hari. Roy memastikan seluruh retail modern di Indonesia terus berperan aktif mendukung program pemerintah dan juga menjaga inflasi. APRINDO menargetkan industri retail akan tumbuh di angka sekitar 3,5 persen hingga 4 persen sepanjang tahun 2022 ini. Disiapin 4 bulan sebelum ini. Dan itulah yang membuat kita punya kestabilan harga dan ketersediaan pangan pasti terjaga dan juga relatif aman. Jadi tidak ada kekhawatiran dari retail modern ya Pak? Di saat ini tidak ada kekhawatiran. Tetapi kembali lagi, dukungan daripada pemerintah yang seperti hari ini kita melihat, menyaksikan. Dukungan dari Badan Pangan Nasional, dukungan dari ULOG ya. Dukungan juga dari kementerian terkait perdagangan dalam hal ini untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga yang namanya kebutuhan pokok dan penting. Nah ini saya garis bawah, kebutuhan pokok dan penting itu dapat tersedia. Terima kasih. Terima kasih.